Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait Yordania siap perang ke Israel jika nekat pindahkan warga Palestina ke negaranya. Yordania kembali memperingatkan Israel agar tidak mengusir warga Palestina di tepi barat lalu dipindahkan ke negaranya. Jika peringatan itu diabaikan, Yordania mengangkat tindakan Israel sebagai deklarasi perang. Menteri Luar Negeri Yordania, Aiman Safadi dalam keterangan resminya pada Kamis mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan berkas hukum terkait serangan Israel ke tempat-tempat suci di Yerusalem. Safadi menyoroti kekerasan di tepi barat akhir-akhir ini yang mendorong kawasan tersebut menjadi tidak stabil. Safadi lantas mendesak masyarakat internasional untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Pernyataan diplomat Yordania mengisyaratkan rasa khawatir soal pengusiran warga Palestina dari tanah kelahirannya sendiri. Peristiwa itu pernah terjadi pada tahun 1948 ketika Israel terbentuk. Diperkirakan ada 700 ribu warga Palestina yang diusir atau melarikan diri dari wilayah yang sekarang menjadi Israel. Warga Palestina menyebut peristiwa itu sebagai nakbah yang dalam bahasa Arab berarti malapetaka. Kemudian pada tahun 1967 sekitar 300 ribu warga Palestina kembali melarikan diri terutama ke Yordania. Hal itu terjadi ketika Israel merebut tepi barat dan jalur Gaza. Demikian berita terkini terkait Yordania siap perang Israel jika nekat pindahkan warga Palestina ke negaranya. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Segenap kru yang bertugas pamit tundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.